Tak Ya, Sepri Ya, jelas ya Gimana? Nah, jelas kan suaranya Ya, jelas suaranya Oke Tadi kan ada Statement tentang Ada dua di PL Hal itu yang tidak mati Seperti yang kita ketahui adalah Ada Musa sama Elia Musa kan karena Kuburannya kan gak Gak tahu dimana Tapi pertanyaanku itu Malah lompat ke PB Lompat ke PB Bahkan misalnya sendiri dibilang kan Di Patius Dimahkus Rupa Kemudian Tara orang yang hadir disini Kak, cari keceh suaranya Sebelum Wah, sorry, sorry, sorry Ini Bluetooth ku abis ternyata Jelas, jelas, jelas suaraku Ya, ya, jelas Bluetooth ku abis Pas banget Dan gua, biasa Biasalah Ya, kayak gitu kan Gua gak usah panik Ya, itu kan Sebenernya di PB Di PB kan ada Tertulis bahwa Ada yang gak akan mati Sebelum Mereka melihat Anak manusia datang Sebagai raja dalam Rajaannya Nah, ini Menurutmu siapa itu? Nah, di PB ini Kemana ini kan Ada juga kan Di zaman Yesus Di zaman Ini tanya ke PB ya Ke PB ya Iya, iya Lompat, lompat sedikit Sedikit aja Jadi pertanyaannya Sorry Kayaknya akan perah Diulangi Fokusnya di mana pertanyaannya Ya, jadi Ya, berarti kan Di PB juga ada Bukan hanya di PL juga Di PB juga ada Kayaknya akan Tentang orang yang gak mati Oh, iya Oh, PB ada PB ada Ada Yang Iya kan Ini Orang-orang kudusnya itu Yang kata Paulus kan Akan diangkat tanpa mati Jadi Sebagian orang PB Tidak akan mengalami kematian Tapi itu generasi yang terakhir Jadi Pas kedatangan Yang kedua Mereka akan Mereka akan Istilah Terjemahnya Diubahkan seketika Gitu Cuman kan kita gak tahu Ini kita itu Benar-benar generasi terakhir Atau tidak Cuman sih memang begini ya Di dalam Ini Dalam Entah visi Atau misi ET Gitu ya Gitu ya Bici El Sadik Aku kadang Ini Punya konsep Jangan-jangan El Sadik ini The last call Wah Sama sih Dari awal Kayaknya ngerinya begitu nih Sudah lama sih Aku Bilang ini Ke grup-grup Karena begini Maksudnya begini Dari Selama sejarah 2000 tahun Konsep-konsep Yang kita Ajarkan Di El Sadik Itu gak Gak pernah Mengumpul jadi satu Betul Jadi setiap Golongan itu Hanya punya Satu bagian kecil Jadi misalnya Di kalangan Yunani Gereja Yunani Dia Mendapatkan Konsep Oh anu Bermisi Ke non Non-jui Orang Mesianik Mendapat Visi Bermisi Ke Yaudi Dan banyak Banyak tatanan Tiap Tiap Sekte Punya Seperti Pecahan 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 Kepingan Kayak puzzle Nah Kepingan puzzle Di El Sadik Itu lengkap loh Kita Di El Sadik Punya Anggota Dari beragam Gereja Kecuali Ortodok Ortodok Marah-marah Tapi Di Ortodok Kita Memakai Kitabnya Saya kan Selalu Pakai Baik Sita Itu kan Punya Ortodok Aram Itu Terus Bahasa Bahasa Semitik Mereka Salah satu Pewaris Orangnya Diogia Beberapa Kitabnya Walaupun Non-kanonik Mereka Pewaris Terus Bangunan Bangunan Itu Orang Ortodok Yang Punya Kita Kristen Tidak Punya Warisan Bangunan Saya Kemarin Saya Bahas Kubah Dan Empat Menara Jadi Kalau Yang Bukan Kristen Di Sebelah Mengklaim Bukan Mengklaim Mereka Bilang Arsitektur Agama Mereka Yaitu Kubah Dan Empat Menara Itu Bukan Milik Mereka Karena Konsep Yang Yaitu Tahta Tuhan Plus Empat Garubin Penjaga Empat Menara Itu Empat Garubin Penjaga Jadi Ya Apa Istilahnya Itu Warisan Warisan Yang Kita Punya Tapi Pecahan Pecahan Di LCP Kita Lengkap Makanya Makanya Ini Apa Aku Selalu Ingat Tentang Ini Itu Dari Daniel Nubuatan Siapa Gabriel Mungkin Kalau Daniel Matrai Dibukakan Jadi Daniel Daniel Diberi Pengetahuan Tentang Masa Depan Lengkap Tapi Tidak Boleh Dituliskan Itu Kan Jadi Orang Bikin Marah Bikin Daniel Marah Juga Kenapa Ini Gak Di Share Tapi Di Era Kita Sekarang Itu Terbuka Semana Kita Bisa Akses Segala Jenis Kitab Online Gratis Unlimited Unlimited Dari Situ Pengetahuan Kita Di El Sadik Lengkap Kita Baca Segala Jenis Kitab Terus Yang Kedua Ini Dari Pengalaman Sebenarnya Sebelum Saya Belajar Jadi Kadang Kalau Saya Ngomong Apa Sebenarnya Saya Tidak Belajar Dulu Tapi Lebih Kepengilhaman Jadi Tiba Tiba Diberikan Setelah Selesai Baru Saya Belajar Jadi Setelah Selesai Saya Belajar Maka Ini Jadi Menarik Sekali Artinya Kenapa Mengumpul Di El Sadik Kita Punya Gerija Anggota Anggota Dari Reform Ada Di Grup Bia Ada Beberapa Aliran Reform Kadang Ada Yang Gak Gak Komen Sama Sekali Tapi Kalau Ketemu Saya Agrab Tapi Ngobrol Banyak Tapi Kalau Dia Terang Terangan Itu Gak Bisa Ada Rule Yang Gak Boleh Dilanggar Terus Di Tim Kita Ada Pendeta Pendeta Yang Gak Bisa Terexpose Juga Ada Yang GBI Ada Yang GPT GSJA Ada Yang GPF Sama Ayat Lu GKMI Juga Ada Kehilat Mesian Jadi Lengkap Katolik Juga Ada Ada Beberapa Katolik Ini Megadolik Juga Katolik Artinya Kita Disini Gak Tahu Ini Lengkap Lengkap Makanya Kadang Aku Sedang Ya Namanya Visi Itu Bertahap Jadi Selama Setelah Bertahun Itu Aku Menyimpulkan Jangan Jangan Ini The Last Call Kalau The Last Call Berarti Kan Tanggung Jabu Gede 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 Keren Kalau Kamu Nonton Kalau Kamu Ngalami Enggak Keren Walaupun Walaupun Enggak Terlalu Berat Yang Dialami Teman Teman Yang Disana Ya Pasti Ada Urun Saham Penderitaan Ada Iya Pasti 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 Ada Makanya Aku Dulu Aku Lihatkan Begini Ini Lampat Sekali Kayak Susah Sekali Jadi Aku Harus Meyakinkan Orang Demi Orang Pribadi Demi Pribadi Ya Ada Sih Kayak Kemarin Yang Gereja Itu Yang Pendetanya Terusir Itu Itu Gara Gara El Sadik Murni Gara Gara El Sadik Ya Tentu Yang Dibidik Saya Yang Dibidik Saya Yang Kena Semuanya Jadi Dia Pun Harus Tersingkir Yaitu Jadi Kalau Memenangkan Satu Apa Istilahnya Satu Komunitas Langsung Bude Itu Sejauh Ini Kan Apa Ada Yang Bisa Gagal Aku Masih Anggap Gagal Walaupun Kita Punya Tim Gereja Tapi Kalau Orang Gerejanya Ngerti Semua Materi El Sadik Saya Jamin Tunggang Langgang Kabur Jadi Hanya Hanya Individu Individu Tertentulah Nah Itu Nanti Kan Melahirkan Konsep DNA Roh Orang Tiap Orang Punya DNA Roh Masing-masing Mereka El Sadik Kata Bukan Jadi Hanya Ada Dua Kolongan Jadi Bara Pandang ET Berarti Orang Orang Yang Lahir Baru Itu Hanya Ada Dua Kelompok Kelompok Ini Apa Namanya Pengantin Kelompok Pengantin Dan Kelompok Para Tamu Itu Di Wahyu Jadi Wahyu 7 Wahyu 14 Itu Ada Dua Golongan Nah Kata Aku berpikir Apa Kita Di Sedang Mempersiapkan Yang Itu Di Kelompok Para Pengantin Karena Kita Kan Extremely Fundamentalis Kita Sangat Fundamentalis Jadi Kalau Tidak Fundamentalis Saya Yakin Sudah Tidak Kuat Kabur 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 Dari Komunitas Ini Aku Kehilangan Dari Facebook Berapa Ratus Itu 600 Tujuh Gara-gara Mereka Disuruh Apa Disuruh Comment Tidak Mau Sudah Ini Aja Gabung Juga Buat Ketik Ketik Tugan Ya ya